Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AF Studio Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah refresh rate di HP Poco X5 5G nah sekarang yang digunakan di HP Poco X5 5G saya untuk refresh rate nya adalah refresh rate bawaan dan biasanya untuk refresh rate bawaan ini dia berada di 60Hz nah jadi ketika kita Scroll seperti ini ini teman-teman jadi dia agak sedikit kasar ya teman-teman saat kita Scroll seperti ini nah kemudian untuk mengubah refresh rate di HP Poco X5 5G langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke setelan selanjutnya di setelan silakan teman-teman Scroll dan temukan pilihan tampilan Nah setelah itu kita ketuk dan masuk ke tampilan kemudian ditampilan ini kita Scroll dan disini ada pilihan rasio menjegarkan layar atau lebih dikenal dengan refresh rate dan disini untuk statusnya adalah 60Hz ini adalah rasio penyegaran layar atau refresh rate default dari HP Poco X5 5G Oke untuk menggantinya kita ketuk dan masuk ke rasio menyegarkan layar seperti ini ada dua pilihan refresh rate atau rasio menyegarkan layar di HP Poco X5 5G nah disini teman-teman bisa perhatikan untuk fungsi dari refresh rate ini ketika dia berada di maksimum untuk pantulan bolanya dia akan lebih halus dan ini adalah standarnya yaitu 60Hz Oke untuk menggantinya kita tinggal ketuk saja di bagian maksimum atau 120Hz seperti ini nah maka untuk lingkaran birunya akan berpindah ke bagian atas ini dan untuk menyimpan pengaturan ini kita tinggal kembali saja seperti ini dan sekarang silakan teman-teman rasakan sendiri saat kita Scroll di layar HP Poco X5 5G kita seperti ini dia akan lebih smooth teman-teman dia akan lebih halus Oke teman-teman demikian tutorial cara mengubah refresh rate di HP Poco X5 5G semoga bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebelum kita akhiri bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini Oke sampai jumpa di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh